Pemirsa Masyarakat Hindu di Bali memberingati Hari Raya Tumpak Landap. Upacara kali ini khusus ditujukan untuk ratusan senjata api laras panjang milik anggota Brimopol dari Bali. Ya, tradisi ini dilakukan supaya anggota kepolisian menggunakan senjatanya dengan tepat guna. Hari ini seluruh umat Hindu di Bali merayakan Tumpak Landap. Ritual yang selalu dilakukan umat Hindu dalam upacara ini adalah memberkati seluruh benda logam yang biasa mereka gunakan setiap hari. Seperti keris, mobil, sepeda motor, hingga senapan. Markas Brimopol dari Bali pagi tadi juga menggelar upacara Tumpak Landap yang dipimpin oleh seorang pendeta Hindu. Ritual ini dilakukan di depan gudang senjata milik Brimopol dari Bali. Ratusan senjata laras panjang yang berada di dalam gudang diberkati supaya pemiliknya diberi petunjuk dalam penggunaan. Anggota Brimopol yang beragama Hindu berharap setelah melakukan ritual Tumpak Landap mereka diberi pencerahan untuk menggunakan senjata dengan tepat guna. Setelah upacara selesai, anggota Brimopol yang akan bertugas langsung mengambil senjata mereka masing-masing. Tentuannya dalam penggunaan persenjataan ini biar kita diberi petunjuk ke arah yang benar. Perininya demikian, Pak. Sesuai dengan fungsinya, Pak? Sesuai dengan fungsinya di mana kita berada. Pada saat situasi kita berada di medan perang, kita diarahkan ke jalan yang benar. Upacara Tumpak Landap diperingati umat Hindu setiap enam bulan sekali. Muhammad Hasanuddin, Kontributor Berita 1, Bali Terima kasih telah menonton!